Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini ibu ingin menjelaskan Cara mengerjakan tugas kita Tentang satuan panjang Nah disini Udah ada satuan panjang kita Kilometer, hektometer Dekameter, desimeter Meter, sentimeter, milimeter Ingat Setiap turun satu tangga Dikali 10 Setiap turun satu tangga Dikali 10 Kalau turunnya dua tangga Nambah nolnya satu Berarti dikali jadi 100 Turunnya tiga tangga Jadi Seribu Begitu selanjutnya Atau Setiap turun satu tangga Tambah nol satu Setiap turun satu tangga Tambah nol satu Jadi kalau turunnya dua tangga Nambah dua nolnya Kalau turunnya tiga tambah Nambah tiga nolnya Begitu juga sebaliknya Kalau sebaliknya Kalau tadi nambah Sekarang ngurang Ngurang itu maksudnya jatuh apanya Nolnya Jadi kalau naik Dia dibagi 10 Setiap naik satu tangga Dibagi 10 Kalau naik dua tangga Dibagi 100 Naik tiga tangga Dibagi 1000 Nah atau cara lainnya Setiap naik satu tangga Jatuh atau hilang satu nolnya Setiap naik dua tangga Jatuh atau hilang dua nolnya Nah sekarang ada contohnya Contohnya adalah Mengubah kilometer ke dekameter Kilometer ke dekameter Berapa tangganya nak Bukan tiga ya Nah kilometer ke dekameter Bukan tiga tangganya Tapi dua Gimana cara ngitungnya Tempat kita berdiri Atau tempat awal Kilometer Tempat berdiri awal Kilometer Itu tidak dihitung Kapan kita ngitungnya? Ketika melangkahkan kaki Kilometer Hektometer Dekameter Berarti berapa tangganya? Satu tangga Dua tangga Berarti dia turun apa naik? Turun Kalau turun tadi Dikali Sepuluh Kalau satu tangga Kalau dua tangga Dikali Seratus Nah Kilometer ke dekameter Kan turunnya dua tangga Berarti dikali Seratus Coba ya Duanya dipindahkan Kali Kali berapa? Dua tangga Berarti serah Seratus Nah Sama dengan Dua kali seratus Dua rah Dua ratus Deka Meter Ini cara satu ya Cara kedua Ini cara satu Cara Satu Ini cara Kedua Cara Kedua ya Sama cara Ngerjakannya Misalnya Dua Kilometer Sama dengan Titik-titik Deka Meter Cara kedua Dua kilometer Kedekameter Pindahkan duanya Sekarang hitung Kilometer Kedekameter Berapa tangganya? Satu Dua Kalau turun satu tangga Nambah satu nol Kalau turun dua tangga Berarti nambah dua nol Berarti karena dia turun dua tangga Ditambahlah dua nolnya Nih Oke Anak ibu boleh pilih ya Cara yang mana Cara satu boleh Cara dua boleh Selesai Sama jawabannya ya nak ya Sama-sama dua ratus Kemudian contoh yang kedua Nah Ini Kalau ini tadi contoh yang turun Ini sekarang contoh yang naik Empat ratus meter Naik ke Meter Naik ke Deka Meter Nih Meter Naik ke Deka Meter Karena naik Setiap satu tangga Jatuh nolnya satu Atau hilang nolnya satu Jadi karena Ingat ya Pertama kita berdiri Tidak dihitung ya Jadi kalau ini berdirinya tadi Di meter Meter Satu tangga Dua tangga Berapa dia naik tangganya Dua Satu tangga Dua tangga Jadi Pindahkan empat ratusnya Kalau dia Naik satu tangga Bagi sepuluh Kalau naik dua tangga Berarti bagi serat Seratus Ini cara satu ya Bagi seratus Sama dengan Empat ratus Bagi seratus Sama dengan Empat Deka Meter Atau caranya gini Ini punya Nol Sat Dua bu Ini punya Nol dua bu Dicoret aja boleh bu Boleh Tapi ingat ya Harus sama-sama dua Kalau disini coret dua Sini juga harus coret Dua Tinggal lah Empat Bagi satu Sama dengan Empat Cara kedua ada bu Ada Cara dua Empat ratus Meter Sama dengan Titik-titik Deka Meter Eh Deka Meter Caranya Tadi berapa tangga Berapa tangga naiknya Dua ya Dua tangga Setiap naik Setiap naik satu tangga Hilang satu nolnya Kalau naik dua tangga Hilang dua nolnya Jadi kita tengok Ini ada dua nolnya bu Ini ada dua bu Ini naik satu tangga Hilang satu Dua tangga Hilang dua Kan udah ketutup tuh Udah ketutup Angka berapa yang tersisa Angka Empat Ayo tulis Dua tangga Dua hilang nolnya Tutup nolnya Dua ya Satu Tutup pertama Satu tangga Dua tangga Sisanya Empat Boleh gini bu Boleh Boleh gini bu Boleh Mana yang rasanya mudah Pakailah cara itu ya nak Oke Demikian dulu Mudah-mudahan anak ibu paham Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh